Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak-Ibu sekalian, Beto mengajak kita semua untuk pertama-tama mengajakkan tuji dan syukur kepada Tuhan yang maha kuasa, karena memang kesempatan yang indah ini. Bapak-Ibu akan mengakuti informasi ini dan pada waktunya akan diteruskan kepada siswa-siswa kelas 3 atau kelas 12. Dan untuk itu mulai dari informasi tentang seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri, kemudian UTBK dan SBN-TTN, hari kita akan ikuti secara bersama-sama. Penjelasan informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura. Pak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Patimura, Pak Prof, diberikan kesempatan. Ini mungkin kesempatan ke Ibu Kadis dulu untuk memberi arahan sekaligus beri penghormatan untuk Pak Ibu Kadis membuka acara ini. Baik, Pak Pak Ibu Kadis, Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepadaan Provinsi Maluku yang beta banggakan, beta kasihi, dan beta hormati. Di kesempatan saat ini beta berikan kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan. Pada Ibu, waktu dan kesempatan diberikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Dhani, Bapak WR1 yang saya hormati. Bapak Ibu Kepala Sekolah semua yang saya banggakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore siang menjelang sore Selamat siang menjelang sore Waalaikumsalam Bapak Ibu Selamat siang menjelang sore Tolong diambil Nanti-nanti sebenarnya Ibu suaranya masih Ibu Sudah Pak Baik Baik Bapak Ibu sekalian Hari ini merupakan Suatu kehormatan Buat kita Di Dinas Pendidikan Kami mendapat kesempatan Untuk bisa bertatap buka Walaupun hanya melalui Virtual Dengan Bapak WR1 Universitas Patimura Dan Pak Dani Seperti Kepala Biro Administrasi Umum Di Universitas Patimura Dan hari ini adalah hari Dimana Bapak berdua ini memilihnya Untuk memberikan sosialisasi Kepada kami semua Di Dinas Pendidikan Terutama Bapak-Bapak Dan Ibu-Ibu Di Kepala Sekolah Di seluruh Provinsi Maluku Tentang bagaimana Proses SNPTN Dan SNPTN Yang akan berlangsung nanti Di Universitas Patimura Saya memang Sangat mengharapkan Saat-saat seperti ini Karena Banyak ketidaktahuan Dari Satuan-satuan pendidikan Terhadap Proses-proses ini Saya melihat pada tahun lalu Banyak anak-anak kita Yang tidak bisa Terseleksi di SNPTN Jalur Undangan Banyak sekali Satuan-satuan pendidikan Yang tidak bisa Memasukkan Murid-muridnya Melalui jalur itu Kemudian banyak juga Ketidaktahuan anak-anak Mengenai bagaimana Akses masuk Mengikuti SNPTN Dan selanjutnya Sampai kemandiri Bapak-Ibu Kepala sekolah Yang saya hormati Hari ini adalah Saat yang tepat Kalau diberikan Sosialisasi Bapak-Ibu punya Kesempatan Sebenarnya Untuk banyak bertanya Tentang Apa Yang tidak Selama ini Tidak diketahui Oleh Bapak-Ibu Saya berharap Semua bisa mengikuti Sosialisasi ini Dengan baik Sehingga Ketidaktahuan kita Selama ini Itu bisa terjawab Untuk Oleh sebab itu Saya memberikan Waktu Kesempatan Kepada Pak Dhani Dan Pak Wersatu Untuk Memulai acara ini Saya mohon Bapak-Ibu Kepala sekolah Jangan ada Yang meninggalkan Acara ini Sampai acara selesai Kita harus dengarkan Bersama-sama Dan kita perlu bertanya Tentang apa yang Tidak kami ketahui Saya tetap ada Di sini Sampai acara ini Selesai Terima kasih Pak Dhani Saya kembalikan Forum ini Kepada Pak Dhani Berikan kesempatan Pak Terima kasih Pak Dhani Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Doktor Insum Sengaji Yang kami kasihi Pak Dhani Sebagai Kepala Biro AKPHM Tempati Dan juga Tim Pusdating Negeri Sepatimura Yang juga Mengikuti kegiatan ini Untuk Nanti pada waktunya Juga bisa Menyampaikan beberapa Hal yang sifatnya teknis Terkait dengan Sistem dan pendataan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Salam Sehat Dan Selamat Sia Untuk kita semua Tabeah Pertama-tama Kami Ingin menyampaikan Bahwa Kegiatan ini Di live Melalui Facebook Akun Facebook Tati Jadi Bapak Ibu Bisa juga Jika ada Siswa yang Ingin mengikuti Melalui Facebook Empati Bisa mengikuti Acara ini Live Bapak Ibu Ini acara Kami semua Bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Hari ini Luar biasa Kurang lebih 147 Peserta Yang hadir Dan Kami akan Menyampaikan Secara Detail Materi Tentang Seleksi Masuk Perkuruan Tinggi Negeri Melalui Share screen Yang akan Di Bapak Ibu Nanti materi ini Juga akan Di upload Pada Home kita Sehingga Bisa Di upload Oleh Bapak Ibu Sekalian Bapak Ibu Materinya Sudah bisa Terlihat ya Materi Share Terlihat Bisa Kelihatan Terlihat ya Bapak Ibu Bisa Kelihatan ya Untuk Bapak Ibu Share screen Bapak Ibu Saya Perlu Jelaskan Materi Ini Kurang lebih 10-15 Kemudian Mungkin Mungkin Akan Ada Bapak Tanya Jawab Satu sesi Untuk Bisa Kita Mungkin Ada Pertanyaan Pertanyaan Dari Bapak Ibu Yang Ketapa Yang Kami Sampaikan Perlu Diketahui Bapak Ibu Bahwa Seleksi Masuk Perkuruan Tinggi Di Tahun 2021 Diselenggarakan Oleh Lembaga Yang Namanya LT MPT LT MPT Yaitu Lembaga Tes Masuk Perkuruan Tinggi Negeri Dan Ini Supaya Bapak Ibu Sekaligus Bisa Familiar Dengan Istilah ini LT MPT Karena Nanti Akun-akun Yang akan Ada Itu selalu Bunyinya LT MPT Lembaga Tes Masuk Perkuruan Tinggi Disini Kita Akan Menjelaskan Kurang Lebih Delapan Poin Apa Itu LT MPT Kemudian PDSS SNPTN UTBK Jadwal UTBK SB MPTN Ip Kuliah Dan Alamat Yang Menjadi Akun Yang Bapak Ibu Ikuti Yang Pertama LT MPT Adalah Lembaga Tes Masuk Perkuruan Tinggi Adalah Lembaga Penyelengkaran Tes Yang Tetap Credible Proporsional Efisien Dan Efektif Ya Penerimaan Mahasiswa Baru PTN 2021 Ditujukan Untuk Peningkatan Kualitas Proses Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perkuruan Tinggi Jadi LT MPT Itu Dibuat Untuk Tujuan Itu Mengatur Supaya Proses Seleksi Ini Bisa Berkualitas Yang Kedua Ada Tiga Jalur Seleksi Yang Ditempu Untuk Perkuruan Tinggi Yaitu Yang Pertama SN MPTN Ya Bapak Ibu Ya SN MPTN Itu Adalah Seleksi Nasional Bapak Ibu Saya Mohon Supaya Nanti Familiar Dengan Singkatan Singkatan Ini SN Jadi Sering Kita Cuma Singkat Ini Galurnya Apa SN SN Itu Seleksi Nasional Administratif Nanti Ditanya Lagi Ini Seleksinya Apa SB SB Itu Seleksi Bersama Kemudian Dan Seleksi Yang Ketiga Adalah Seleksi Mandiri Nanti Ditanya Ini Mau Seleksi Ketiga Seleksi Apa Namanya Seleksi Mandiri Jadi Ada Tiga Biasa Disingkat SN HB Mandiri SN Artinya Seleksi Nasional SB Seleksi Bersama Dan Seleksi Mandiri Pengembangan Model Dan Era Digitalisasi Melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer Jadi Saya Pikir Bapak Ibu Kopang Sekolah Sudah Sangat Paham Dengan Ini UTBK Ujian Tulis Berbasis Komputer Model Tes Seleksi Masih Sobaru Mengacu Pada Prinsip Adil Transparan Flexibel Efisien Dan Akuntabel Ya Bapak Ibu Yang Yang berikut Fungsi Dan Tujuan Dari LT MPT Lembaga Tes Masih Perguruan Berupakan Lembaga Penyelenggara Tes Masih Perguruan Bagi Bagi Masih Masih Baru Fungsinya Ada Tiga Fungsi Dari LT MPT Yang Pertama Mengelola Dan Mengolah Data Calon Mahasiswa Ya Bapak Ibu Ya Jadi Mengelola Sistim Datuk Mengolah Bagaimana Supaya Calon Mahasiswa Yang Mau Berproses ISN Dan USB Itu Bisa Terstruktur Dengan Baik Fungsi Yang Kedua Melaksanakan Ujian Tulis Berbas Komputer Atau UTBK Yang Fungsi Yang Ketiga Menyampaikan Hasil UTBK Kepada Peserta Dan PTN Tujuan Itu Adalah Fungsi Tujuan Dari LT MPT Adalah Melaksanakan Tes Masih Perguruan Tinggi Yang Sifatnya Credible Adil Transparan Flexible Efficient Dan Akuntable Tujuan Yang Kedua Membantu Perguruan Tinggi Memperoleh Mahasiswa Berdasarkan Nilai Akademik Atau Nilai Akademik Dan Prestasi Lainnya Melalui Jalur SN MPT Jadi Untuk Jalur SN Itu Nilai Akademik Ditambah Dengan Prestasi Lain Kemudian Tujuan Yang Ketiga Adalah Membantu Untuk Memperoleh Kalon Mahasiswa Berdasarkan Hasil UTBK Saja Atau UTBK Plus Kriteria Lain Yang Ditetapkan Bersama Oleh PTN Dan Melalui Jalur SBM PTN Kriteria Lain Yang Dimaksudkan Disini Misalnya Ada Portofolio Ada Juga Praktik Itu Kalau Ada Pertujuan Antara PTN Dengan LT MPT Bapak Ibu Jalur Atau Bentuk Seleksi Dan Kota Yang Kita PTN Dapat Dari LT MPT Proporsinya Demikian Ini Bapak Ibu Yaitu Melalui SN Perkuruan Tinggi Termasuk Untati Kita Diberi Kewenangan Menerima Itu 20% Dari Kuota Minimal Minimal 20% Artinya Kalau Melalui Jalur SN Ini Tim LT MPT Itu Mau Kasih Naik Kuota Kita Itu Sangat Tergantung Pada Mereka Punya Kebijakan Tetapi Proporsi Minimum Itu 20% Melalui SN PTN Kemudian 40% Kuotanya Melalui Jalur SB MPTN Sementara Kuota Mandiri Maksimum 30% Bapak Ibu Lihat Bahwa Yang 20% Ini Berdasarkan Nilai Akademik Untuk SN Bapak Ibu Lihat Yang Nomor Satu Berdasarkan Nilai Akademik Saja Atau Nilai Akademik Dan Prestasi Lainnya Yang Ditetapkan Oleh PTN Biaya Ditanggung Oleh Pemerintah Jadi SN Ini Seleksinya Di pusat Semua LTMPT Yang Melakukannya Nanti Sekolah-sekolah Yang Mengirim Data Ke PDSS Yang Kedua SBMPT Minimum 40% Berdasarkan Hasil UTBK UTBK Atau Uji Tulis Berbasis Komputer Saja Atau Hasil Uji Tertulis Berbasis Komputer Dan Kriteria Lain Yang Ditetapkan Bersama Oleh PTN Pelaksanaan Tes Menggunakan Komputer Biaya Ditanggung Oleh Peserta Nah Ini Yang Harus Pendaftaran Pendaftaran SB itu Nanti Di belakang Ada penjelasan Di 200 ribu Calor Dan Seleksi Mandiri Maksimum Kotanya Adalah 30% Dapat Menggunakan Hasil UTBK Tapi Kita Di Unipati Akan Melakukan Tes Dengan Tidak Menggunakan Hasil UTBK Bapak Ibu Ini Memang Krusial Di Sini Kalau Dalam SB Kita Misalnya Naikkan Ini Kan 40% Kalau PTN Unipati Mau Naikkan Dari 50% Maka Akibatnya Di Kuota Mandiri Menjadi Berkurang Ya Jadi Kalau Disini Naik 50% Maka Kuota Mandirinya Akan Tinggal 20% Soal Kita Disitu Saya Kesempatan Mandirinya Akan Bapak Ibu Ini Ada Tanda Bintang Disini Seleksi Mandiri PTN Badan Hukum Jadi Perkuruan Tinggi Negeri Itu Ada Tiga Cluster Ada Tiga Pola Tiga Jalur Perkuruan Tinggi Negeri Itu Ada Disebut Perkuruan Tinggi Satper Yang Pertama Yang Paling Rendah Kemudian Perkuruan Tinggi BLU Badan Layanan Umum Dan Perkuruan Tinggi Badan Hukum Kita Masuk Pada Jalur Kedua Yaitu Perkuruan Tinggi Badan Layanan Umum Kalau Yang Badan Hukum Maka Bapak Ibu Presentasi Minimum Pada SB MBTN Itu 30% Mereka Dapat Jata SB Itu 30% Minimum Dan Maksimum Untuk Mandiri 50% Jadi Mereka Dibelikan Kolong-Kelaran Lebih Luas Untuk Seleksi Mandiri Kita Lanjut Prosesnya Adalah Single Sing on Jadi Sudah Ada Sistem Yang Diatur Sedemikian Rupa Sehingga Proses Pendaftaran Sampai Dengan Proses Tes Sampai Hasil Itu Single Sign on Atau Disingkat SSO Nanti Kalau Bapak Ibu Ada Pertanyaan Ini Nanti Tim saya Yang Teknis Akan Bisa Menjelaskan Makenanya Seperti Apa Bapak Ibu Lihat Ini Penting Sekali Bapak Ibu Untuk Urutan Urutan Ini Yang Pertama Dalam Proses SSO Ini Sekolah Harus Mengisi PDSS Pangkalan Data Sekolah Dan Siswa Setelah Itu Pendaftaran SN MPTN Dan Pendaftaran UTBK SB Harus Memiliki Akun LT MPT Bapak Ibu Ini Yang Tadi Ibu Kadis Bilang Kita Punya Siswa Banyak Tidak Dapat Akun Ini Karena Apa Proses Awalnya Dengan Pengisian PDSS Kalau PDSS Ini Tidak Di Update Sekolah Nanti Nama-nama Siswa Bapak Ibu Yang Kelas 12 Yang Siap Untuk Lulus Itu Mereka Tidak Terdapat Di PDSS Ruginya Nanti Mereka Nanti Ketika Mereka Mau Daftar Untuk Dapat Akun LT MPT Mereka Akan Masuk Ke Portal Bapak Ibu Lihat Disini Registrasi Akun LT MPT Yang Warna Merah Bapak Ibu Tulisannya Putih Di Portal LT MPT Web Nya HTTPS Ya Garing 2 Portal .lt 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 .act .act Jangan Lupa Ini Bapak Ibu Ya Akun LT MPT Nah Dari Setelah Akun Ini Registrasi Akun LT MPT Disini Maka Akan Berproses Ada Tiga Hal Pengisian PDSS Ini Oleh Sekolah Ya Bapak Ibu Yang Pengisian PDSS Ini Bapak Ibu Jangan Lupa Akan Ya Betta Makasih Nga Ulang-ulang Jangan Lupa Update Pengisian PDSS Itu Standarnya Kalau Kami Di Perguruan Tinggi Itu Namanya PDD Angkalan Data Pendidikan Tinggi Semua Hal Di Perguruan Tinggi Sekarang Kalau Kita Di Update PDPT Selesai Itu Mahasiswa Kita Sudah 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 Harus Menerapkan Jasa Nasional Jadi Semua Lihat Dari Pangkalan Data Jadi Bapak Jadi Bapak Ibu Jangan Lupa Pengisian Pangkalan Data Sekolah Siswa Setelah Itu Pendaftaran SN Yang kedua Pendaftaran SN MPTN Dan Pendaftaran UTBK SBMPTN Jadi Registrasi akunnya Orang Ini Bukadis Luar Biasa Ini Otomatis Kalau Bapak Ibu Registrasi akun Harus Masuk Di tanggal 4 Januari Sampai 1 Februari Penutupannya Itu 1 Februari Jam 3 sore WIB Jam 3 sore WIB Artinya Jam 5 Indonesia Timur Kalau Setelah Itulah Bapak Ibu Jam Bila Kenapa Saya Tahu Ini Betta Suka Tahu Sebab Bapak Ibu Biasanya Pak Rektor Tanya Saya Kenapa Siswa Saya Dapat Akun Selalu Begitu Pak Rektor Akan Koreksi Saya Kenapa Siswa Saya Dapat Akun Saya Selalu Jawab Akun Itu Sekolah Yang Jadi Kalau PDSS Tidak Diupdate Siswanya Sendiri Tidak Daftar Akun Katong Di Perguruan Tinggi Sempun Kewenangan Untuk Bikin Itu Bapak Itu Yang Biasa Saya Jawab Sehingga Bapak Ibu Jangan Lupa Ini Tanggal Penting Pengisian PDSS Dan SNPTN 4 Januari Sampai 1 Februari 2021 Bagi Lulusan Tahun 2021 Dan Ikut SN MPTN Kemudian Registrasi Akun LT MPT Untuk Seleksi Bersama SB Melalui UTBK Itu Tanggalnya 7 Februari Sampai 12 Maret 2021 Artinya Apa Nanti Ada Tanggal Penting Di Belakang Untuk Tanggal 7 Februari Itu Suntut SB Jadi Untuk Tanggal 1 Februari Suntut Untuk SN Nanti Mulai Buka Tanggal 7 Tapi Hanya Untuk SB Bapak Ibu Seseorang Yang Sudah Daftar Di SN Dia Bisa Menggunakan Akun Yang Sama Untuk SB Ini kan Dia Tidak Lulus Di SN Tapi Kalau Setiap Orang Yang Sudah Lulus Di SN Pasti Tak Kunci Untuk Dapat SB Dapat Akun SB Karena Seseorang Yang Sudah Lulus SN Dia Tidak Punya Kehendangan Untuk Masuk Di SB Deskripsi PDSS Dan SN PTN Tahun 2021 Bapak Ibu Saya Jelaskan Setuju Pangkalan Data Sekolah dan Siswa PDSS Merupakan Basis Data Yang Berisikan Rekam Jejak Sekolah Dan Nilai Rapor Siswa Yang Keling Mendafkan Bapak Ibu Jadi Ketong Puan Anak Jangan Lupa Bapak Ibu Ketika Isi PDSS Itu Punya Apa Namanya Data Data Nilai Itu Harus Bisa Isi Dengan Baik PDSS Mengakomodasi Kurikulum Nasional 2012 HTSP 2006 Baupun Kurikulum 2013 Sistem Paket Translisi Sekolah Yang Tidak Menggunakan Kurikulum Nasional Tidak Diperbolehkan Mendaftar PDSS Untuk Tahun Ajaran Tingkat Yang Sama PDSS Mengakomodasi Perbedaan Kurikulum Antara Semester Ganjil Dan Semester Genap Saya Pikir Bapak Ibu Kepala Sekolah Sudah Pahami Pengisian PDSS Dilakukan Oleh Sekolah Dan Kebenaran Data Yang Diisikan Menjadi Tanggung Jawab Sekolah Sehingga Kami Perguruan Tinggi Tidak Tau Menau Dengan PDSS SN PEN Tahun 2021 Kita Mulai Dengan SN Apa Perseratan Sekolah Apa Perseratan Peserta Dan Pilihan Program Studi Untuk Perseratan Sekolah Adalah Dari SMA MA SMK Yang Mempunyai Nomor PSN Ya Jadi Kalau Ada yang Bilang Kenapa Sekolah Saya Tidak Terdaftar SM Ya Mungkin Belum Punya NPSM Ya Sejarat Yang Kedua Ketentuan Akreditasi Bapak Ibu Kebetulan Sekretaris Sekretaris SM Juga Akreditasi Maksudnya Kita Kejar Supaya Bersama Sama Dengan Dinas Sekolah Sekolah Bisa Akreditasi A Karena Nanti Kalau Akreditasi A 40% Peluang Untuk Bisa Sekolahnya Itu Siswanya Dapat Sempatan SM Tapi Kalau Akreditasi B Maka Hanya 25% Siswa Bisa Terakomudir Untuk Dapat Peluang Masuk Di SM Akreditasi C C C 5% Jadi Kalau Bapak Ibu Bertanya Kenapa Anak-anak Saya Sedikit Saja Yang Bisa Lolos Bahkan Tidak Ada Dilihat Dari Nilai Dilihat Dari Nomor Induk Dilihat Dari Kriteria Kreditasi Sekolah Kemudian Mengisi Pangkalan Data Sekolah Dan Siswa Data Siswa Yang Diisikan Hanya Yang Eligible Sesuai Dengan Ketentuan Yang Kedua Perseratan Peserta Siswa SMA SMK Kelas Terakhir Kelas 12 Pada Tahun 2021 Yang memiliki Prestasi Ungguh Jadi SN Ini SMA Untuk Yang Lulusan 2020 Dengan Memiliki Satu Prestasi Akademik Dan Memenuhi Perseratan Ketentuan Oleh Masing-masing Perguruan Tinggi Negeri Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional Dan Terdaftar Di PDSS Ini Penting Sekali Bapak Ibu Memiliki Nilai Rapor Semester 1 Sampai 5 Dan Yang Telah Diisi Di PDSS Ini Yang Tadi Saya bilang Yang Dia Menyai Prestasi Tapi Ternyata Anak Anak Kita Tidak Diisi Nilainya Dari Semester 1 Sampai Semester 5 Di PDSS Selesai Ketempuan Itu 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 Yang Yang Pentingnya PDSS Diisi Bapak Ibu Peserta Yang Memiliki Yang Memilih Program Studi Bidang Seni Dan Orangga Nanti Wajib Mengunggah Portfolio Bias Biasanya Biasanya Nanti Dicarakan Bapak Ibu Kalau Isi PDSS Dan Mendaftar Siswa Ke SN PTN Nanti Ada Ditambahkan Kalau Seni Rupa Dimana Atau Olahraga Dimana Nanti Ada Mesti Masukkan Dia punya Portfolio Karena Dalam Konteks Pandemi Ini Saya Bisa Ketung Uji Skillnya Tata Puka Nanti Hanya Sekolah Harus Videokan Anak-anak Itu Punya Kemampuan Skill Olahraga Dan Juga Kemampuan Skill Bidang Seni Nanti Di Upload Sama-sama Dengan Mereka Punya Data Prestasi Akademi Kemudian Pilihan Program Studi Setiap Siswa Dapat Memilih Dua Program Studi Dari Satu PTN Atau Dua PTN Jadi Sorry Setiap Siswa Dapat Memilih Dua Program Studi Dari Satu PTN Atau Dua PTN Jadi Bapak Ibu Misalnya Anak-anak Ini Mau Pilih Dua-dua Proding Di Unpati Bisa Atau Bisa Satu Di Unpati Satu Di Luar Gitu Jika Memilih Dua Program Studi Salah Satu Harus Berada Di PTN Pada Provinsi Yang Sama Jadi Bapak Ibu Ingin Pilih Dua Dua Prodi Atau Anak-anak Kita Mau Ingin Pilih Dua Prodi Itu Wajib Satunya Di Perguruan Tinggi Di Maluku Dalam hal Ini Wajib Unpati Gitu Satu Nanti Satunya Di Luar Tidak Apa-apa Tapi Kalau Bapak Ibu Punya Anak-anak Itu Mau Isi Dua-duanya Di PTN Di Ambon Di Maluku Saya Apa-apa Tapi Kalau Pilih Dua Satunya Harus Tetap Di Ambon Satu Di Luar Kalau Pilih Dua-duanya Di Maluku Saya Apa-apa Artinya Dari Dua Pilihan Itu Tidak Boleh Dua-dua Di Luar Harus Ada Satu Atau Dua-dua Di Ambon Jika Memilih Satu Prodi Ini Program Studi Dapat Memilih PTN Yang Beranet Di Provinsi Manapun Jadi Kalau Sarankan Tidak Lintas Minat Tergantung Ketentuan PTN Yang Ditu Artinya Bapak Ibu Biasanya Kalau SN Ini Ya Kalau IPA Usahakan Dia Pilih Jarur Yang IPA Jangan Dia Pilih Jarur Yang IPS Sehingga Jangan Menutup Kemungkinan Yang IPS Punya Bagian Sebaliknya Yang IPS Jangan Paksa Mengisi Yang IPA Karena Nanti Pasti Prestasinya Tidak Cocok Untuk Masuk Di IPA Kita Lanjut Untuk Ini Yang Berikut Tahapan Pendaftaran SN 2021 Pengumuman Kuota Oleh LTMPT Bagi Sekolah Sesuai Dengan Akreditasi Dan Jumlah Siswa Registrasi Akun PT Bagi Sekolah Wajib Yang Belum Akun LTMPT Sekolah Harus Registrasi Melalui Portal Kemudian Registrasi Akun LTMPT Bagi Siswa Wajib Bagi Semua Siswa Kelas 12 Bapak Ibu Saya Minta Bapak Ibu Lihat Di Pojok Kanan Atas Registrasi Akun LTMPT Bagi Siswa Wajib Bagi Semua Siswa Kelas 12 Melalui Laman HTTPS Dabel Garing Portal LTMPT ACID Jadi Saya Mohon Bantuan Bapak Ibu Bapak Sekolah Jangan lupa Anak-anak Masuk Portal Supaya Akun Ada Jangan Sampai Ketua Rugi Sekolah Menentukan Calon Peserta Berdasarkan Data LTMPT Dari Jumlah Siswa Dan Akreditasi Di Dapodik Pusdating Kemendikbud Atau EMIS Melalui Dinas Kementerian Agama Pengisian PDSS Pangkalan Data Sekolah Dan Siswa Pendataran SN Pilihan PTN Dan Program Studi Pendaftar Dapat Memilih Paling Banyak Dua PTN Artinya Satu Di Perguruan Tinggi Lokal Dan Satu Di Luar Kalau Dua-dua Di Lokal Tidak Apa-apa Tapi Tidak Bisa Dua-dua Di Luar Penggunaan Portofolio Bagi Peserta Yang Memilih Program Studi Seni Dan Olahraga Tambahan Portofolio Seni Dan Olahraga Seleksi Jalur SNPTN Penasaran Kriteria Yang Ditetapkan Oleh Masing-masing PTN Pengumuman Hasil SNPTN Daftar Ulang Sesuai Dengan PTN Tempat Calon Mahasiswa Dinyatakan Diterima Pengumuman Guota Itu 28 Desember Saya Yakin Bapak-Ibu Di sekolah Sudah Tahu Layanan Masa Sangga Sampai 15 Januari 2021 Jam 3 WB Atau Jam 5 WT Bapak-Ibu Yang berikut Ketentuan Pemeringkatan Siswa Oleh sekolah Satu Pemeringkatan Siswa Dilakukan Oleh sekolah Yang pada Dasarnya Memperhitungkan Nilai mata pelajaran Sebagai berikut Jurusan Jurusan IPA Bapak-Ibu Peringkatnya Itu Yang dirupakan Harus Peringkat IPA Mata pelajarannya Adalah Matematik Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kimia Fisika Biologi Jadi Peringkatnya Jalan Sesuai Kemudian Jurusan IPA Matematik Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Sosiologi Ekonomi Dan Geografi Jurusan Bahasa Matematik Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Sastra Indonesia Antropologi Dan Salah satu Bahasa SMK Ini SMK Punya Kesempatan SMK Matematik Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan Kompetensi Keahlian Seringkali Di SMK Ini Bapak Ibu Kalau mereka Punya akun Sudah ada Itu Pilihannya Harus sesuai Dengan jalurnya Jangan Memaksa Untuk Masuk Jalur umum Nanti Rugi Bapak Ibu Kalau dia Bisa lolos SM Melalui Jalur SM Siswa SMK Kita akan Syukur Bapak Ibu Dia bisa Ikut Jalur Itu Dengan Prestasi Sesuai SMK Dua Sekolah dapat Menambahkan Kriteria lain Berupa Prestasi Akademik Dalam Menentukan Peringkat Siswa Bila ada Nilai Yang Sama Jadi Peringkat Itu Kalau ada Siswa Yang punya Nilai Sama Kita Bisa Tambahkan Kira-kira Peringkat Prestasi Yang lain Sehingga Ada Satu yang Lebih Unggul Dari Yang lain Tiga Jumlah Jumlah siswa yang Masuk dalam Peringkatan Sesuai dengan Ketentuan Kuota Akreditasi Sekolah Jumlahnya Itu Akan Disesuaikan Kalau memang Dia akreditasi A Maka 40% Peluang Kalau akreditasi C 25% Kalau akreditasi B 25% C C C C C C C Tahap Peringkatan Siswa oleh Sekolah Secara Dapat Dilihat Pada Informasi SNPTN 2021 Diunduh Laman LTMPT HTVPS WW LTMPT Asia Bapak Ibu Ini Jadwal Atau Tanggal Penting Tanggal Penting Mohon Bapak Ibu Kalau Sudah Upload Atau Download Download Materinya Jangan lupa Di print out Lalu tempel Tanggal-tanggal Penting Peluncuran Sistem PM 2021 PMB Ini Proses Masuk Penerimaan Masiswa Baru Penerimaan Masiswa Baru Sistem Peluncuran PMB Itu Penerimaan Masiswa PMB Itu Pekanjangannya Penerimaan Masiswa Baru 4 Januari 2021 Registrasi Akun 4 Januari Sampai 1 Februari 2021 Penetapan Siswa Eligible Oleh Sekolah 4 Januari Sampai 8 Februari Pengisian PDS 11 Januari Sampai Bapak Ibu Ingat Ini Masih Ada Waktu Pengisian PDSS Kata Bisa Punya Waktu Banyak Ini Hari Ini Tanggal 15 Bapak Ibu Punya Waktu Masih Banyak Sampai 8 Februari Untuk Pendaftaran SN 15 Sampai 24 Februari Pendaftaran Pengumuman hasil Bapak Ibu 22 Maret lagi Anak-anak Setahu Dia lulus Dimana 22 Maret 22 Maret Anak-anak Sudah tahu Melalui Jalur SN Dia lulus Dimana Pendaftaran Pendaftaran Yang lulus SN BDN Lihat Laman BDN Nanti Kita Unpati Ketika Kita Umumkan 22 Maret Nanti Sekaligus Anak-anak Lihat Laman Unpati Dia harus Mendaftar Bagaimana Saya Kasih Ingat Ulang Yang Lulus Di SN Jangan Harap Dia bisa Masuk Di SB Yang Sudah Lulus Karena Dia sudah Dikunci Dianggap Sudah Lulus Di SN Jadi Kalau Anak-anak Bapak Ibu Yang Bila Saya Mau Kuliah Sesuai SN Mereka Mau Daftar Ulang Di SB Saya Bisa Akunnya Saya Bisa Dapat Nanti Kalau Memang Seperti Itu Karena Kasihan Ketumpung Anak-anak Lain Punya Peluang SN Saya Bisa Masuk Kalaupun Dia Mau Tukar Tunggu Mandiri Tapi Konsekensi Mandiri Dia Bayar Ulang Pendaftaran Nanti Dia Mesti Bayar Lagi Apa Uang Pembangunan Dan Juga SPP Uang Pembangunan SPI Dan SPP Tapi Kalau Di SN Sudah Lulus Dia Cuma Bayar UKT Sekarang Namanya Atau SPP Sekarang Namanya UKT Uang Kuliah Tunggu Jadi Itu Bapak Ibu Pendaftaran Uang Beserta Seluruh Kegiatan Bapak Ibu Lihat Yang Bintang Dibawa Seluruh Kegiatan Pada Hari Yang Sudah Ditentukan Akan Diakhiri Jam 15.00 WIB Jadi Jam 5 sore Itu Semua Tanggal Penting Ini Ditutup Pada Hari Akhirnya Jadi Kalau Sudah Lewat 15.00 WIB Atau 17.00 WIB WIB Bapak Ibu Jangan Harap Dibuka Lagi Atau Sudah Dalam Paradigma Sistim Ini Yang Berikut Bapak Ibu Kita Masuk Di UTBK Tadi Sudah SN Sekarang SB UTBK Ujian Tertulis Berbasis Komputer SB MPTN Tahun 2021 Ada UTBK 2021 Ini Metode Tesnya Adalah UTBK Ujian Tulis Berbasis Komputer Kelompok Tesnya Ada Dua Saintec Dan Sosum Atau Campuran Anak-anak Kita Bisa Pilih Galur Saintec Pertama Galur Sosum Kedua Dan Bisa Campuran Dia Mau Pilih Kedua-dua Sampai Kemudian Hasil Tes Setiap Sertai Akan Diberikan Hasil Tes Secara Individu Kemudian Kesempatan Tes Setiap Peserta Hanya Diperbolakan Mengikuti Satu Kali Tes Jadi Kalau Dia Mau Tes Di Jalur Saintec Dia Cuma Ambil Waktu Saintec Kalau Dia Mau Tes Di Sosum Maka Dia Hanya Ambil Satu Kali Di Sosum Kalau Dia Ambil Jalur Campuran Maka Dia Hanya Bisa Kesempatan Tes Di Jalur Campuran Penaksanaan Tes Dua Kelompak 14 Hari Dan 28 Sesi Setiap Sesi Setiap Dua Sesi Setiap Hari Materi Tes Terdiri Tes Potensial Skolastik Atau Bapak Ibu Kalau Anak Anak Kita Yang Sudah Punya Akun Di SN Dan Mereka Tidak Lulus Di SN Akun Yang Sama Bisa Dipakai Untuk Daftar SBM PTN Yang Kedua Siswa SMA SMK Kelas 12 Pada Tahun 2021 Atau Peserta Didik Paket C Tahun 2021 Dengan Umur Maksimal 25 Tahun Per 1 Juli 2021 Jadi Kalau Jalur Paket C Masih boleh ikut Tetapi Dia punya Usia Maksimum 25 Tahun Terhitung 1 Juli 2021 Kemudian Bagi SMA SMA SMK Sederajat Yang Lulus Pada Tahun Dua Tahun Sebelumnya Yaitu Tahun 2019 Dan Tahun 2020 Atau Paket C 2019 Dan 2020 Dengan Umur Maksimum 25 Tahun Artinya Apa Baik Siswa Kita Yang Lulus Di Tahun 2021 Maka Tahun 2020 Dan Tahun 2019 Masih Punya Peluang Masuk Di SN SB M PT Yang Keempat Perseratan Peserta Peserta Yang Akan Memilih Pro Desain Tek Maka Mengikuti TPS Dan TKA Sain Tek Peserta Yang Memilih Pro Disosum Maka Mengikuti TPS Dan TKA Sosum Peserta Yang Memilih Pro Ditampuran Sain Tek Dan Sosum Maka Mengikuti TPS Dan TKA Sain Tek Dan TKA Sosum Jadi Kalau Pilihan Ketiga Ini Menurut Anaknya Itu Harus Pilih 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 Hasil UTBK 2021 Hanya Berlaku Untuk Penerimaan Tahun 2021 Jadi Oh Betta Sudah Tunggu Juga Betta Tapi Nanti Masuk Tahun 2022 Saya Bisa 2022 Tes Ulang Membayar UTBK Biaya UTBK Ini Tes Potensi Skolastik Kemampuan Kognitif Kemampuan Penalaran Umum Penalaran Perniatif Pengetahuan Dan Pemahaman Umum Kemampuan Memahami Penjahatan Tulis TKA Pengetahuan Dan Bapak Ibu Itu High Ordinary Thinking Skill Jadi Kalau Sekolah-sekolah Yang Sudah Rajin Mengasah Anak-anak Dengan Hots High Ordinary Thinking Skill Tentu Waktu Tes Soal-soalnya Tidak Sulit Lagi Kelompok Kujian UTBK 2021 Saintec Itu TPS Dan TKA TKA Adalah Matematik Fisika Kimia Biologi Alokasi Waktunya 195 Menit Untuk Humanior Atau Sosum TPS Dan THK Sosum Untuk TKA Geografi Sejarah Sosiologi Dan Ekonomi Waktunya Sama 190 Menit Sementara Anak-anak Yang ingin Masuk Di campuran Saintec Dan Sosum Ini Waktu Bagi Mereka Lebih Panjang Dua Dua Kali 190 Atau Sekitar 285 Menit Tahapan UTBK Pendaftaran UTBK Registrasi akun LTMBT Wajib Semua Calon UTBK SBTN Menggunakan NIS NPSN Dan Tanggal Lahir Di Laman Bapak Ibu Kalau Mereka Masuk Kadang-kadang Bila Aduh Saya bisa Masuk Agak Sulit Mungkin Karena NISP Nya Salah Atau EPSN Nya Salah Tanggal Lahirnya Mungkin Deketik Salah Melakukan Login Menggunakan Username Email Password Kelamaan Portal Kemudian Memilih Menu Verifikasi Dan Kualitasi Data Mengisi Biodata Unggap Passporto Berwarna Terbaru Dan Verifikasi Biodata Memilih Utbk Lokasi Pusat Utbk Jenis Ujian Ini Untuk Memilih Pusat Utbk Bapak Ibu Jangan Sampai Salah Memilih Kadang-kadang Dia memilih Dia ada di Amok Tapi Dia pilih Di Termasih Nanti Susah Ya Dia harus Pilih Nanti Di Utbk Btn Di Amok Jenis Ujian Sisi Ujian Mendaftarkan Sili Pembayaran Membayar Di BAT Mandiri BNI Dan Btn Kalau join Mas Bagaimana Logit Kelaman LTPT Memilih Menu Kemudian Mencetak Kartu Utbk Mengikuti Utbk Sesuai Dengan Hari Tanggal Sesi Lokasi Catat Hari Tanggal Dan Sesi Utbk Anda Bapak Ibu Ini Siswa SMA Syaratnya Siswa SMA SMA Seterajat Tahun Lulus 19 2019 2020 Wajib Membawa Ijasa Karena Pasti Mereka Sudah Dapat Ijasa Siswa SMA SMA SMK Sederajat Tahun Lulus 2021 Membawa Surat Keterangan Identitas Pelajar Dari Sekolah Sekurang-kurangnya Memuat Informasi Jati Diri Kota Berwarna Terbaru Yang Bersangkutan Dengan Diterangani Oleh Sekolah Dan Caps Tempel Bapak Ibu Bagi Siswa Yang Telah Nyatakan Lulus SN Ini Yang Tadi Saya Bila Dinyatakan Lulus SN MPTN 2021 Akan Ditolak Akan Ditolak Untuk Mendaftar UTBK Bagi Peserta Tuna Netra Harus Menyatakan Surat Keterangan Dari Kepala Sekolah Ini Lokasi PTN Pusat UTBK Jadi Kita Empati Di Maluku Hanya Satu Yaitu Di Empati Dan Kalau Di Ternate Di Ternate Ada 74 Pusat UTBK Pelaksanaan UTBK SBMPTN Tahun 2021 Ini Bapak Ibu Dilaksanakan Dua Gelombang Gelombang Pergelombang Tujuh Hari Senin Sampai Minggu Gelombang Satu Itu Bapak Ibu Lihat Tanggal Ketinggal 12 April Sampai 18 April Sementara Gelombang Keduanya 26 April Sampai 2 Mei Jumlah Hari Dan Sesi Memperuntungkan Jumlah Peserta Dan Pendaftar Dari Pusat UTBK Beberapa Wilayah UTBK Kelombong Kampuran Akan Disesuaikan Nanti Lihat Info Resmi Di LTPT Terutama Untuk Waktu-Waktu Kemudian Ini Bapak Ibu Waktu Pelaksanaan DBK Untuk Sesi Pagi Jam Berapa Untuk Kita WIT Ini Mulai Dari Jam 8 45 Itu Peserta Masuk Dan Proses Ujiannya Mulai 9 15 Sampai 11 Dan Berakhirnya Nanti Jam Setengah 1 Ini Sesi Siap Dimulainya Nanti Jam 5 Sampai Berakhir Jam 18 15 Ini Untuk Kelompok Campuran Kemudian Biaya UTBK Bapak Ibu Biaya UTBK Beserta Membayar UTBK Sebesar 200 Sementara Untuk Campuran 300 Kemudian Deskripsi SBMPTN Tahun 2012 Ketentuan SB Siswa SMA SMK Sederajad Lulusan 2019 2020 Harus Memiliki Ijasa Bagi Lulusan SMA Sederajad Dari Luar Negeri Harus Memiliki Ijasa Yang Sudah Disetrakan Mengikuti Dan Memiliki Nilai UTBK 2021 Memiliki Kesehatan Yang Memadai Sehingga Tidak Menggunakan Mengganggu Kelancanan Proses Studi Bagi Pesertayan Program Studi Bidang Seni Wajib Mengunggah Portoforio Pilihan Prodi Setiap Pada Satu PTN Dan Satu Prodi Pada Dua PTN Tahapan Pendaftaran SB Dilakukan Bersamaan Bersamaan Dengan Pendaftaran UTBK Lamannya Tadi Mengisi Biodata Kecuali Bagi Siswa Yang Menjadi Peserta SN Dia Sudah Kalau Peserta SN Sudah Mengisi Biodata Di SPS Yang Lain Pilihan PTN Dan Program Studi Memilii Paling Banyak Dua Prodi Dalam Satu PTN Atau Masing Masing Satu Prodi Dalam Dua PTN Mengunggah Dokumen Sesuai Peserta Termasuk Potoholio Bagi Pendaftar Yang Belis Pintas Seni Dan Kemudian Pengumuman Kelulusan Hasil Bagi Siswa Yang Telah Dinyatakan Lulus SN 2021 Akan Ditolak Untuk Mendapatkan SB Ini Diulang Ulang Jalur UTBK Jadwal Bapak Ibu Ini Nanti Untuk UTBK SB Registrasi aku Ini 7 Februari Sampai 12 Maret Pendaftaran UTBK SB 15 Maret Sampai 1 April Pelaksana UTBK Dua Kelombang Kelombang Satu 12 Sampai 18 Dan Kelombang Dua 26 April Sampai 2 Mei Itu Bapak Ibu Kemudian Ini Hari-hari Libur Di Tahun 2021 Dan Peserta Pelamar Biasiswa Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah Siswa Pendaftar Dari Keluar Kurang Mampu Secara Ekonomi Dapat Mengajukan Bantuan Pendidikan Skema KIP Indonesia Pintar Informasi Detail Untuk Masuk Di KIP Ini Di bawah Bapak Ibu Websitenya HTTP Garing 2 KIP Kuliah Kementerian Go IG Jadi Kalau Mau Tanya Kadang-kadang Anak-anak Tanya Saya Ingin Daftar KIP Bagaimana Kadang-kadang Kita Mempati Itu Disalahkan Juga Kenapa Sampai Tidak Mendaftar Anak-anak Padahal Untuk Mendaftar KIP Itu Adalah Siswa Sendiri Dengan Lamannya Ini Tanggal Penting Tadi Bapak Ibu Rangkuman Dari Jadwal Saya Pikir Tadi Sudah Ada Ini Cuma Dirangkum Secara Menyeluruh Bapak Ibu Bapak Ibu Jangan lupa Ini Lembaga Tes Masuk Perkuruan Tinggi Alamatnya Lantai 2 Gedung D Komples Kemendikbud Email Ini Faxmail Call Center Dan Hubdex Bisa Ditanya Ke sini Informasi Resmi Bisa Didapatkan Pada WW LTVC Asia Terima kasih Bapak Ibu Untuk Waktu ini Kami Kembalikan Ke Pak Dhani Dan ada Membuka Satu babak Untuk Pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Ininya Saya Stop Screen Supaya Bapak Ibu Sekalian Materi Yang Sudah Boleh Disampaikan Oleh Pak Roh Pak Fredi Dewa KBC Dan Untuk Itu Bapak Ibu Sekalian Kesempatan Ini Saya Berikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Yang Ingin Memberikan Pertanyaan Diberikan Kesempatan Bisa Sampaikan Dalam Bentuk Yang Sangat Singkat Dan Jelas Dan Pertanyaan Itu Ingin Disampaikan Ke Universitas Patimura Yang Akan Dijelaskan Nanti Oleh Pak WR Satu Atau Selaku Tim Yang Ada Itu Silahkan Disebutkan Atau Juga Informasi Yang Ingin Diketapui Oleh Bapak Ibu Sekalian Dari Ibu Kepala Dinas Pendidikan Dan Keberdayaan Tuga Disebutkan Supaya Pada Saat Memberikan Penjelasan Langsung Ditujukan Kepada Orang Yang Akan Diberikan Penjelasan Baik Bapak Ibu Diberikan Kesempatan Bagi Orang Yang Pertama Yang Mau Menyampaikan Pertanyaan Diberikan Dalam Jaka Waktu Yang Sangat Baik Mari Yang Pertama Barangkali Bapak Ibu Sebutkan Sekolahnya Nama Sekolahnya Sekali Lagi Bapak Ibu Yang Mau Menyampaikan Pertanyaan Diberikan Kesempatan Kepada Bapak Ibu Sekalian Untuk Menyampaikan Pertanyaannya SMA Negeri 14 SBB Itu Pak Dhani SMA Negeri 14 SBB Kepsek 14 Serang Bagian Barat Diberikan Kesempatan Terima kasih Atas Kesempatan Diberikan Apro Kali Ini Langsung Saja Pak Terkait Dengan BDSS Sebuah Dengan Akreditasi Sekolah Dan Ketentuan Pemerikatan Di sini Saya masih Bingung Karena Dalam PDSS Itu kan Semua jumlah Siswa Kelas 12 Itu kan Dimasukkan Dalam PDSS Sementara Sementara Di dalam Ketentuan Akreditasi Seluruh Dua jurusan Di satu PTN Tapi Kalau Disi Di PTN Luar Dua PTN Satu Jurusan Halo Silahkan Pak Sementara Dalam Ketentuan Ketentuan Di mana Akreditasi A Itu kan 40% Akreditasi 5% Di sini Di sini Saya masih Bingungnya Di mana Ada Ketentuan Pemeringkatan Terkait dengan Tahapan Tahapan Pendaftaran Untuk Sekolah Apakah Di dalam Ketentuan Pemeringkatan Itu Jumlah Jumlah Siswa 60 Siswa Itu Pemeringkatan Selunggu Ataukah Hanya Ketentuan 25% Itu Dari Jumlah Siswa Ada Untuk Memberikan Pemeringkatan Di dalam Memasukkan Di Pemeringkatan Tahapan Pendaftaran Nanti Itu Barangkali Baik Terima kasih Bapak Kepala Tampung Tampung Lagi Pertanyaan Bagi Orang yang Kedua Diberikan Kesempatan Ya Silahkan Dari SMK Negeri Satu Marting Pak Kepala Sekolah Diberikan Kesempatan Pak Padahal Minta Namai Supaya Bisa Disapa Nama Tadi Nama Nama Sapa Tuh Pak Kepala Sekolah SMK Negeri Satu Mauteng Barangkali Boleh Sampai Pak Ali Jamil Tua Sigal SPD MSI Oh Pak Selamat Siap Selamat Siap Pak Baik Saya lanjut Lanjut Pak Baik Terima kasih Kesempatan Diberikan Kebetulan Selama 6 bulan Kegiatan Belajar Mengajar Selama Masa Pandemi COVID-19 Kami Coba Menganalisis Dan Memepulasi Kondisi Untuk Kondisi Sekolah Kejuruan Pada Mata-mata Pelajaran Praktek Itu Ternyata Setelah Kami Rapat Evaluasi Pembelajarannya Tidak Maksimal Kami Khawatir Kalau Nanti Perkulihannya Juga Demikian Karena Di Konstruksi Kurkulum Pada SMK Itu 70% Harus Praktek Sementara Masa Pandemi Ini Sekolah Dilarang Ada PTM Pembelajaran Tata Muka Sehingga Kami Khawatir Kalau Setelah Mereka Kuliah Juga Mungkin Mengalami Kondisi Yang Sama Di Unpati Dengan Pembelajaran Taring Atau Online Sehingga Pengis Pengisian Pengetahuan Dan Skill Pada Mahasiswa Juga Mungkin Tidak Akan Maksimal Yang Kami Tanyakan Apakah Ada Upaya-upaya Dari Unpati Untuk Bisa Men Men Siasati Kami Tanyakan Sehingga Kalau Ada Orantua Yang Bisa Bertanya Tentang Ini Kami Bisa Sampaikan Orantua Terima Kasih Pak Makasih Pak Ali Satu lagi Pak Dhani Pak Dhani Itu Masih Mood Pak Dhani Pak Dhani Suaranya Masih Tidak Didengar Pak Dhani Terima kasih Untuk Kesempatan Yang Diberikan Silahkan Saya Dari SMA PGRI 4 Nel Mal Amin Pak Mungkin Pertanyaan Saya Itu Sederhana Tadi Kan Menurut Pak Prof Kalau Sudah Lulus SN Berarti Namanya Sudah Otomatis Terdaftar Dia Tidak Bisa Ikut SB MPTN Ya Lulus Terkadang Ya Terkadang Terkadang Pilihan Ketika Mengikuti SN PTN Itu SN MPTN Itu Kadang-kadang SN Itu Kan Kasih Masuk Pilihan 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 Jurusan Dan Kadang-kadang Ketika Pilihan Pertama Itu Menjadi Prioritas Sisa Kita Justru Lulus Di Pilihan Kedua Atau Ketiga Mungkin Ada Kiat-kiat Atau Yang Bisa Dibagikan Standar Penilaian Khusus Apa Yang Menjadi Penyebab Sehingga Ketika Akhirnya Ada Pilihan Itu Tiga Ternyata Mereka Justru Pilihannya Sekunder Yang Justru Mereka Lulus Kenapa Bukan Pilihan Utama Apa Ada Alasan Alasan Tertentu Sehingga Mungkin Ada Ket-ket Yang Kita Bisa Di Sekolah Tenangkan Mereka Ketika Mereka Mempersiapkan Diri Untuk Mengikuti SN Atau Bapak Ibu Ketika Dolog Karena Terwakili Kalau Tidak Ada Yang Lai SMA Negeri 15 SBB Pak Awak Kano Pak Masih Muti Ya Ya Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Diberikan Yang Kami Hormati Pak Pro Pak Karo Ibu Kadis Yang Sangat Kami Hargai Mendengar Penjelasan Tentang Ini Kaitannya Dengan Upaya Mengisi PDC Sini Pada Kabupaten Seram Bagian Barat Ada Beberapa Sekolah Untuk Peserta Uji Peserta Yang Sudah Lulus Tahun 2019 2020 Yang Juga Diberikan Kesempatan Untuk Mengikuti Entai Itu SNPT E UTBK Lewat SB Seleksi Bersama Nanti Ada Beberapa Sekolah Yang Belum Memiliki Akun LTMPT Mungkin Ada Penjelasan Khusus Bagi Peserta Didik Yang Telah Lulus Tahun 2019 Dan 2020 Dalam Upaya Mendapatkan Akun LTMPT Ini Pak Terima kasih Pak 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 Pada Ini Mas Simut Bapak Ibu Beta Langsung Jawab Saja Untuk Pertanyaan Yang Sudah Menggunakan Waktu Waktu Ini Yang Pertama Dari Kepala SMA 14 SBB Jadi Pak Keb Itu Pemeringkatan Kalau Di SMK SMA 14 SBB Akreditasi A Atau B Pak Keb Pak Kepala Sekolah Barangkali Bisa Kasih Informasi Tentang Peringkat Akreditasi Pak Kepala Sekolah Sudah Sudah Gak Apa-apa Jadi Kalau Peringkatan Siswa Ya Itu Tentu Kita Paham Bahwa Dari Ranking Terbaik Sampai Keterenak Ranking Satu Dan Seterusnya Ya Dari Apa Namanya Itu Dari Peringkingan Itu Jika Sekolahnya Akreditasi A Maka Akan Di Peluangnya Ada 45 Persen Ya Ada Dia punya Peluang Untuk 40% Ya 40% Untuk Bisa Diseleksi Oleh LTMTT Melalui Jaro SN Ya Kalau Akreditasinya Cuman B Maka Misalnya Peringkat Anak-anak Di Kelas 12 Itu Ada 100 Orang Maka Yang Kriteria Peringkat 1 Sampai Katakanlah Peringkat 25 Itu Dia yang Punya Peluang Untuk Diseleksi Ya 25 orang Peluang Untuk Diseleksi Kalau Akreditasi A Maka Ada peluang 45 Orang Untuk Diseleksi 40 orang Untuk Diseleksi Nanti Akan Tentu Dilihat Bagaimana Pilihan Prodinya Saya Sekaligus Jawab Ibu Telnia Dari SMA PG4 Kira-kira Kiat Apa Bapak Ibu Anak-anak Kita Itu Mereka Punya Minat Beda-beda Tetapi Kita Bisa Membantu Melihat Peluang Pada Prodi-prodi Yang Memang Tidak Diminati Oleh Banyak Orang Tidak Diminati Oleh Banyak Orang Misalnya Kalau Bapak Ibu Dia punya Minatnya Itu Kedokteran Misalnya Kita Lihat Lagi Ini Kedokteran Di Unpati Kan Ada Maka Lebih Baik Peluangnya Jangan Dia Paksa Pilih Kedokteran Unhas Nanti Ruki Dia Pasti Tidak Bisa Masuk Di Kedokteran Unhas Karena Banyak Orang Berebutan Di Kedokteran Unhas Jadi Lebih Baik Salah Satunya Dia Pilih Kedokteran Unpati Sehingga Mungkin Jumlah Orang Yang Memilihnya Itu Tidak Terlalu Banyak Sehingga Peluang Dia Masuk Begitu Juga Kalau Dia Punya Minat Di Akuntansi Jangan Sampai Dia Pilih Akuntansi UI Saja Dan Akuntansi Jangan Dia Pilih Akuntansi UI Jadi Urutan Pertama Nanti Ruki Selebih Dia Pilih Akuntansi Unpati Urutan Pertama Kompetisinya Tidak Banyak Orang Kalau Dia Pilih Akuntansi UI Sebagai Pilihan Pertama Dia Kompetisi Dengan Ribuan Orang Itu Yang Memilih Sana Jadi Jadi Harus Pertama Lihat Ini Kira Kira Peluang Orang Merebut Prodi Ini Banyak Tidak Sementara Kursinya Berapa Jadi Kita Juga Berharap Bisa Dampingi Kita Punya Anak Anak Dalam Melihat Peluang Tembusnya Makanya Tadi Sekaligus Saya Jawab Yang Untuk Dua Pilihan Prodi Itu Jadi Saya Pilih Dua Cuman Dua Itu Bisa Dua-duanya Di Di Unpati Atau Dua Itu Satu Harus Di Unpati Di Lokal Dan Satu Di Luar Jadi Pilihan Ketiganya Saya Ada Gitu Ibu Saya Punya Pemikiran Triknya Cuman Disitu Lalu Kalau Harus Dilihat Lagi Setiap Sekolah Bagaimana Nilai-nilai Ini Dari Mata Pelajaran Yang Tadi Urutannya Itu Peringkingan Mata Pelajarannya Itu Itu Trendnya Harus Naik Atau Pelinkunan Tetap Jangan Sampai Tiba-tiba Di 91 Anaknya Itu Nilainya 99 Atau 95 96 Tiba-tiba Nanti Di Kelas 11 Dia turun 80 Atau Turun 60 Nanti Kelas 12 Dia naik lagi 99 Nanti Trendnya Tidak Benar Tidak Bagus Jadi Anak-anak Yang Berprestasi Adalah Jadi Prestasinya Baik Terus Atau Kurang Sedikit Menjadi Naik Terus Dan Tetap Gitu Yang Harus Diperhatikan Oleh Kepala-kepala Sekolah Dalam Kemudian Mengisi Data Anak-anak Di Akun PDSS Dari Data Nilai Semester 1 Sampai Semester 5 Jadi Jika Kita Mau Mengikutkan Anak-anak Dalam Seleksi SN Tolong Perhatikan Hal-hal Tersebut Ibarangnya Dengan Prestasi-prestasi Lain Nah Ini yang Harus Diperhatikan Tapi Bapak-Ibu Jangan Merekayasa Nilai Usahakan Bisa Betul-betul Anak-anak Yang Yang Punya Peringkat Betul-betul Baik Karena Begini Nanti Anak-anak Kita Itu Kalau Bapak-Ibu Merekayasa Nilai Mereka Nanti Kasian Mereka Secara Psikologis Kalau Tembusnya Di Universitas Katakanlah Di UGM Di UI Yang Akhirnya Mereka Harus Berkompetisi Dengan Anak-anak Unggul Di Tempat Lain Kasian Anak-anak Kita Bisa Secara Psikologis Terbeban Lalu Mereka Bisa saja Terhambat Berkulihan Di semester Dua Atau Tiga Karena Mereka Tidak bisa Bersaing Jadi Tidak Jadi tolong Kalau Memang Pilihan Kita Bisa Mendampingi Anak-anak Pada Konteks Itu Alih Memang Kita Diunpati Untuk Masalah Covid Ini Kita Tetap Masih Dari Tapi Prakteknya Juga Bisa Dilaksanakan Yang penting Prakteknya Itu Di Luar Ruangan Kalaupun Di Dalam Ruangan Itu Menerapkan Protokol Kesehatan Dengan Baik Dan Jumlahnya Itu Dibatasi Sesinya Ditambah Jumlah Dibatasi Kita Ambil Contoh Teman-teman Di Teknik Itu Mereka Punya Inovasi Membuat Kapal Dengan Energi Surya Itu Prakteknya Tetap Nyalak Jadi Bapak-Ibu Salah Satu Inovasi Para Dosen Di Fakultas Teknik Mereka Sudah Bisa Membuat Body Speed Dengan Energi Surya Dan Itu Di Prakteknya Bersama-sama Dengan Mahasiswa Di Lapangan Pak Ali Kemudian Untuk Menyangkut Akun 2019 Dan 2020 Dulusan Pak Wakano Bapak-Ibu Bapak-Ibu Punya PDSS Siswanya Terdata Pada 2019 Walaupun 2020 Maka Otomatis Dia akan Juga Bisa Mendapat Akun Didaftarkan Untuk Tahun 2021 Tapi Pak Bapak-Ibu Jika ada Kendala Kendala Tersebut Itu Kemungkinan Anak-anaknya Tidak Terdata Pada PDSS Di Tahun Yang Sama Di Tahun 2019 Atau Tahun 2020 Data Mereka Itu Istilahnya Tidak Eligible Jadi Kalau Memang Seperti Itu Mungkin Operator Sekolah Dan Operator PDSS Bisa Bisa Membantu Untuk Bisa Mengupdate Data Supaya Ketika Nanti LTMPT Membaca Akun PDSS Anak-anak Itu Punya Nama Sudah Ada Gitu Kalau Tidak Memang Kesalahannya Bukan Di Kita Tetapi Tentu Karena Mungkin Dia pun Nama Yang ada Di PDSS Kalau Ada Nama Pasti Dia Akan Terkonek Dengan Akun LTMPT Kalau Memang Ada Sesuatu Yang Mungkin Secara Teknis Bermasalah Koordinasi Saja Antara Operator Sekolah Operator PDSS Provensi Atau Mungkin Di Dinas Atau Mungkin Langsung Ke PDSS Pusat Sehingga Dia bisa Terkonek Secara Baik Pak 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 Wakano Saya Saya Pekir Demikian Pak Karlo Bapak Ibu Sekalian Mungkin Pak Pak Siapa Pak Ido Ataupun Pak Kiki Dari Pusatin Ada Mau Tambah Sedikit Dari Sisi Teknis Sebelum Nanti Kegiatan Ini Akan Ditutup Atau Di Close Baik Pak Prof Terangkali Dari Pusatin Bapak Ido Atau Pak Kabak Mungkin Ada Menambahkan Sesuatu Tentang Hal Teknis Diberikan Kesempatan Pak Karlo Pak Wari Terima kasih Pak Silahkan Silahkan Pak Ido Alok Pairro 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 Pak Kabak barangkali yang mau sampaikan sesuatu silahkan Pak Kabak Baik Pak Bapak Ibu Kepala Sekolah kalau kesempatan ini sudah tidak ada yang bertanya lagi mungkin saya sampaikan banyak terima kasih kesediaan para Kepala Sekolah yang telah mengakuti penjelasan atau informasi tentang sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 kami sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas yang sudah melakukan koordinasi untuk memperlajar proses ini akhirnya segala keterlibatan Bapak Ibu sekalian kesempatan ini kami mengakhiri dengan ucapkan terima kasih kepada kita sekalian yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi informasi sistem ini dari awal pembedahan saat ini terima kasih buku tadi terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah dan kebanyak-banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sejahtera untuk kita semua tidak ada yang kurang kami mohon maaf nanti kita bisa kita berkoordinasi dengan terus jating maupun dengan bidang akademik di Unpati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bapak Ibu absennya jangan lupa disi sudah Pak materinya Pak materinya Pak sudah ada di di ada di chat Nanti ya Mau lepas tangan 5 atau 10 menit Dengan teman-teman Sekolah Ini masih bisa dibuka Silahkan lepas Dengan teman-teman Sekolah Masih bisa dilakukan Sambil mengisi Absin Bisa berkomunikasi Bapak-bapak Terima kasih Terima kasih Materinya Di screenshot saja Bagaimana Bagaimana Materi ada di C Materinya Sudah dimasukkan Selesai Robi mundur Bagaimana 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 siap ibu iya halo selamat ketemu lagi iya selesai lagi ada masalah selamat menikmati selamat menikmati ini baru pulang sampai iya tanda-tanda baik iya akhirat background awalnya dari background background orang itu pancing adek adek senwi kano siap siap selamat menikmati